Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Dodi, berupa Oke guys, selamat sore, musim hujan, terasa menggigil Jangan lupa banyak makan Jika kenarimu sudah memanggil, jangan sampai telat mengawinkan ya Oke guys, kali ini kalian saya ajak untuk Melihat bagaimana ciri-ciri tentang betina yang siap dikawinkan Karena apabila kenarimu betina sudah siap kawin Atau sudah habis melolong anaknya Ataupun sudah memanggil-manggil Itu tandanya kita harus segera mengawinkan kenarimu itu Jangan sampai telat ya Karena kalau sampai telat Maka yang terjadi adalah telur pakan Jadi tanpa perkawinan bisa menghasilkan telur pakan Oke guys, tapi sebelumnya Saya minta tolong kalian untuk klik subscribe pada channel saya ini Dan jangan lupa aktifkan juga tanda loncengnya Oke ya guys, yuk ikuti saya Kita lihat bagaimana ciri-ciri tentang kenari yang siap dikawinkan Yuk ikuti saya Oke guys, bisa kita lihat disini Bahwa ini ada, kita lihat Dari tingkah lagu ya Dari tingkah lagu dari kenari tersebut Ada beberapa yang siap Yang mempunyai gelagat Yang 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 sekiranya siap dikawinkan ya Kita lihat yang sedang makan itu Coba kita sudut Kita lihat sedang makan Nah itu yang bertengger Itu dari tadi mengepang-ngepangkan sayap Kalau dia mendengar dari perjantan yang berbunyi Yang ini ya Nah itu Itu Dia Sudah memberikan apa-apa Atau memberikan tanda bahwa Dia siap Siap ditemukan dengan jodohnya Yuk kita coba Kita pelihatkan dengan jodoh jantannya ya Yuk, begitu saya Oke guys Jadi ini adalah Apa jantan Coba kita lihat Disini Nah Dari Yang kenari yang kita Lihat tadi Kita amati tadi Bahwa ada Ada satu betina Ya Ada satu betina yang dia sudah Memanggil-manggil Kita lihat Nah Yang panda ini Yang panda yang mendekati ini Nah Ini dia Sudah memberikan apa-apa ya Berikan apa-apa Bahwa dia siap Siap untuk dijodohkan Atau dikawinkan kembali ya Yuk kita sekarang Kita jadikan satu ya Kita jadikan satu Kita ambil Yang ini Nah ini Oke guys Coba kita lihat sebentar Untuk Selain dia Mengepang-kepakan sayap tadi ya Ketika ada penjahatan Dia mengepang-kepakan sayap Kita lihat sekarang Pennya Lihat sini Nah Jadi Jadi disini Kelihatan memerah ya Memerah Dan Tidak ada masalah ya Tentang pennya ya Jadi Ada kalanya Petina itu Yang dia Pennya itu Membengkak Itu Kita lihat Kita amati terus Kalau membengkak Itu Sudah selainya Kita harus Segera mengistirahatkan Dari petina itu ya Jangan sampai Kita kawinkan terus ya Oke kita masukkan Oke sobat Ini Kita masukkan sini ya Nah Nah ini Oke Kita lihat Bagaimana reaksinya Ya Dengan pejantan itu Coba Coba Kalau kita buka Pintunya Nah Sudah Kita amati Dan Oke guys Kita lihat Di sini Bahwa Penjodohan yang baik Penjodohan yang baik Itu adalah Kita pilih waktu Pada waktu Suri hari ya Suri hari Kita lihat Kita lihat ya Nah Itu Gelagatnya sudah kelihatan ya Nah itu Jadi Kita lihat Mungkin gak lama lagi Dia Sudah minta kawin ya Oke Oke Jadi Waktu penjodohan yang baik Adalah Di waktu Suri hari Mengapa demikian Karena Suri hari itu Adalah Waktu yang baik Ketika dia menjelang malam Si betina itu Atau Pasangan itu Dia akan bermalam Dan artinya Dia tidak akan Kita bisa amati Kita bisa amati Bahwa kalau Pejantan dan betina itu Tidak berkelahi Maka dia tandanya Sudah oke Untuk Dikawinkan Dan Biasanya Perkawinan itu Terjadi pada waktu Sore atau malam hari Dan pagi hari Jadi kalau kalian Yang mau mencoba Sistem kawin cabut Maka bisa kita lakukan Perkawinan itu Pada waktu Pagi Dan sore hari Siangnya Bisa kita cabut Itu Adalah teknik Untuk Penjodohan Yang siap Yang Apa Yang Kawin cabut ya Oke ini saya tutup dulu Oke guys Kita sini guys Untuk berikutnya Adalah Ini adalah Taime yang kedua Taime yang kedua Adalah penjodohan Apabila Kenari itu Sudah Habis meloloh ya Contohnya seperti ini Bisa kita lihat disini Bahwa Kenari ini Kebetulan kemarin Bertelur tiga Dua Yang satu gagal Karena ini Petina ini Sudah agak sedikit Bermasalah Untuk masalah kesehatan Terutama kaki Itu pengaruh sekali ya Dan Masih Ternyata masih jadi Ini ada telurnya Yang bekas telurnya Saya buang Dua ya Ini telurnya Ini telurnya dua Gagal ya Gagal Mengapa gagal Karena kemarin saya Pemasukannya pun Juga telat ya Telat masukan Karena kesibukan Jadi Ini Tapi ternyata Masih jadi satu ya Jadi satu ekor Anaknya Dan ini nanti Ketika sudah Berumur sekian Sudah Bunuhnya sudah Komplet Biasanya si betina ini Sudah minta kawin lagi Nah Hal tersebut Bisa kita jadikan satu Nanti Jangan usah khawatir Nanti betulnya Gimana Karena Ketika nanti Betina ini sudah Kawin Melakukan perkahwinan Maka jarak Sekitar 10-15 hari Dia akan Bertelur Dan Biasanya 10-15 hari Ini anaknya ini Sudah Keluar dari sarangnya Jadi tidak ada masalah ya Tidak ada masalah Kalau kita pakai sarang Yang satu ini Juga tidak ada masalah Tetapi Kalau kalian Belum yakin juga Bisa kita Berikan sarang Disini Satu lagi Supaya Tidak Apabila anaknya ini Banyak Lebih dari dua Maka tidak mengganggu Dari Anak-anaknya Yang belum keluar Dari sarangnya Gitu ya guys Oke Ini saya ambil Ini saya ambil Nah ini berjantan ya Berjantan Kita masukkan sini ya Nah yuk Kita amati bersama-sama ya Nah Jadi dari Kenari itu Kita kalau sudah Istilahnya sudah berjalan Sudah berjalan Artinya sudah Sudah Melalui Melalui Siklus Perkawinan Yang lebih dari Satu kali Atau sudah Sudah Mengeluarkan Anaknya Maka Sudah selanjutnya Kita tinggal Jalan aja ya Tinggal jalan aja Tidak usah khawatir Artinya Masalah penjodohan Sudah lewat Jadi Permasalahan penjodohan Itu adalah Terjadi pada waktu Pertama kali ya Nanti yang berikutnya Sudah jalan Ibarat Mobil Atau sepeda motor Sudah otomatis ya Sudah otomatis Tanpa harus Disetting Jadi Kita tinggal Lihat siklusnya saja Kita lihat siklusnya saja Kapan kita Memasukkan Perjantan itu Dijadikan satu Dengan petina Gitu ya Mudah-mudahan Terbantu Untuk kita semuanya Jangan lupa Selalu semangat Untuk Terus Menjalani hobi kita Dan Selalu sukses Dalam petanah Kenari pemula Terima kasih Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe Channel saya ini Karena Kita akan terus Selalu Membahas tentang Kenari Dan Memajukan Supaya Kenari Di Kanca Indonesia Nasional Bisa Semakin Meriah Seperti Jaya-jayanya Kenari Dan ini Timing yang tepat Karena Saat ini Banyak orang Yang memiliki Feel yang sama Dari Sabang Sampai Merauke Saya amati Dari traffic Penonton Dari Youtube saya ini Ternyata Banyak sekali Yang melihat Jadi Baik kalian Gak usah ragu Untuk memulai Bisnis Kenari ini Itu saja Dari saya Kita ketemu lagi Di lain kesempatan Jangan lupa Tulis komentar Di bawah ini Sepertinya Apanya Nanti akan saya jawab Dan akan saya buatkan Video Selanjutnya Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Itu saja Terima kasih Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax